Promo Agustinus Surya Nugroho PR yang terkasih, selamat jalan menuju rumah Bapak di surga, doakanlah kami yang masih berjiarah di dunia ini agar kita pun saatnya kelak boleh berjumpa dalam Yerusalem Surgawi bersama Bapak, sumber kerahiman bagi kita. Terima kasih telah menonton! Terima kasih ekologis yang terkasih, selamat berjumpa dalam Renungan Harian bersama saya melalui channel ini. Semoga Panjenengan selalu sehat, tetap semangat dan bahagia, kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan Allah kita. Mari pada Renungan Harian ini, secara khusus kita mengenang Promo Agustinus Surya Nugroho PR, Imam Keuskupan Agung Semarang yang berpulang ke rumah Bapak di surga pada hari Senin malam yang lalu. Kita kenangkan beliau, beliau adalah seorang imam yang baik, yang menghadirkan kerahiman Tuhan. Beliau mendapat mandat menjadi misionaris kerahiman, mewartakan kerahiman Tuhan, dan pewartaan itu antara lain melalui pemberian absolusi untuk dosa-dosa yang mestinya hanya paus, yang bapak suci yang bisa memberikan absolusi, tetapi delegasi dan mandat diberikan kepada beliau sebagai misionaris kerahiman di Indonesia. Mari kita satukan kenangan ini dengan doa pemasmur yang menjadi masmur tanggapan pada hari ini, masmur 122. Mari kita pergi ke rumah Tuhan dengan syukat cita. Aku bersyukat cita ketika orang berkata kepadaku, mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri di pintu gerbangmu, Hai Yerusalem. Hai Yerusalem, yang telah didirikan sebagai kota yang bersambung rapat kepadamu suku-suku berjiarah, yakni suku-suku Tuhan. Untuk bersyukur kepada nama Tuhan, sesuai dengan peraturan bagi Israel. Sebab di Yerusalem ditaruh kursi-kursi pengadilan, kursi-kursi milik keluarga Peraja Daud. Kemuliaan kepada Bapak dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seperti yang tadi saya sampaikan di awal dalam pengantar. Kita persembahkan renungan kita ini untuk mengenang dan berdoa bersama Romo Agustinus Surya Nugroho PR yang berpulang ke rumah Bapak di surga. Beliau seorang imam yang sangat baik. Saya mengenal beliau sejak masih frater dan kami pernah tinggal serumah ketika beliau menjadi frater topper dan saya menjadi imam di paroki Santa Maria Fatima Bagelang. Kreativitas, kemurahan hati, hospitalitas selalu ditunjukkan kepada siapapun yang memerlukan doa-doanya. Ketekunannya di dalam doa itu yang menjadi keunikan beliau dan saya tidak heran bahwa beliau kemudian di kemudian hari mendapat mandat menjadi misionaris kerahiman dan memberikan absolusi atas nama Bapak Suci Paus Franciscus. Sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih, seraya mengenang dan berdoa bersama Romo Agustinus Surya Nugroho, mari kita juga sadar betapa pentingnya hidup di dalam doa dan menjalin relasi dengan kerahiman Tuhan. Ibarat koneksi itulah yang selalu tersambung, koneksi hati kita dengan hati Bapak yang Maha Rahim dan itu tampak di dalam Yesus Kristus wajah kerahiman Allah. Semoga kita diberi rahmat untuk selalu berani memuji dan bersukat cita juga di dalam setiap peristiwa-peristiwa duka yang sedang menimpa kita. Promo Agustinus Surya Nugroho PR yang terkasih, selamat jalan menuju rumah Bapak di surga. Doakanlah kami yang masih berjiarah di dunia ini agar kita pun saatnya kelak boleh berjumpa dalam Yerusalem Surgawi. Bersama Bapak, sumber rahmat dan berkat bagi kita, sumber kerahiman bagi kita. Ibu Maria selalu mendoakan kita, Bapak Yosef merestui kita dengan keheningannya. Semoga panjenengan semua sahabat peradaban kasih ekologis yang terkasih bersama seluruh anggota keluarga dimanapun berada. Dibimbing, dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapak dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih, salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia dalam doa dan karya-karya kita. Kebahagiaan yang bersumber dari Tuhan kita. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkat dalam...